Intro Abang beli berapa aja lah ini bang, yang penting anak awal itu bisa makan Apa yang sih ini? Intro Bro, lo kalau mau bisnis yang serius dikit, gue buat apa genteng dua lebar begini? Ya buat ganti genteng yang bocor lah bang Ya mau soal gentengnya gak ada yang bocor, rapet semua Ya tapi buat pukulan silap pun bisa ini bang Kok bisa mau beli tembok, gue? Ya sekedar buat makan aja lah bang, abang beli lah ini berapa aja bang Udah dua hari ini kami dimakan angin terus bang Pikiran kotor, perut kosong, setan itu pun benetayangan aja Bahkan anak awal yang bungsu itu bang, udah gak bisa dia cakep lagi Ya kan anak lo masih bayi, gak bisa ngomong dong Kalau dia bisa ngomong dia maki-maki lo bapaknya 10 ribu aja gak ada pak Ya seru Gue cuma punya duit 5 ribu nih ya, kita bagi dua Iya kenapa gak sekalian aja bang Sisanya buat makan anak buah gue, itu hak mereka Oh gitu Yalah bang, kalau gitu awal ikhlas Yalah kalau gak gak ikhlas, kita terlaluan lo suruh Kok seribu perak bang Setau wawah kan 5 ribu dibagi dua itu kan 2 ribu lima ratus bang Lo kagak denger tadi gue ngomong Kita bagi dua, bukan bagi rata Oh gitu Yalah bang, alhamdulillah nih bang Kalau gitu awal terima nih bang ya Ya terus kayak mananya nasib benteng ini bang Yaudah lo jual aja ke orang lain deh Kenapa nih abang ini Siapa yang mau beli genteng tak berguna macam ini Ya lo ditanggap berguna, lo jual ke gue, bagaimana sih Iya bang, iya bang, iya bang Kalau gitu, awak minta izin lo nih bang ya Makasih banyak nih bang ya, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Bang, ada kuen lima ratus sebiji aja gak bang? Sekeping Dimana tadi ya gue taruh ya Gue pengen kan? Deketan sini suruh, sini sini deketan Sini ya bang, iya bang Sini ya bang, iya deketan Assalamualaikum bang Waalaikumsalam warahmatullahi Aneman gue lo janjinya kenjak tuh Cari kerja yang bener deh bang Dulu orang masih ada yang mau beli genteng kita selembar dua lembar Tapi itu juga karena kasihan, bukan karena butuh Hoi, 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 ada kuasa kan? Simpan tenaga itu sikit Jangan dibuang percuma untuk ngomel terus Tenang-tenang aja lah Allah itu kan mahatau Banyak kali anak kita di ya? Baru nyadar Kayaknya udah tak layak kita tinggal enam orang di rumah sekecil ini Adik merasa gak kalau jumlah kita ini terlalu banyak? Kenapa? Mau jual anak? Nah itu kan cuma sekedar wacana aja Kalau adik gak setuju ya, ya gak apa-apalah Ya cuma Apalah lagi yang bisa kita jual Bang Astro Tolong cari makan buat nanti malam ya Iya Ditungguin dari tadi yang keluar cuma begini Ini namanya rezeki Orang yang punya uang aja belum tentu bisa makan tahu Belajar Laper Eh Serul Lo batuk kapan ngebentang? Batuknya aneh banget Kayak orang marah Ya lapar Baru banget Dia lapar bang Eh Serul Sini-sini Ikut buka puasa sini Alhamdulillah Alhamdulillah Tahu Supaya lembut di gilingnya Jadi perut kita gak capek Silahkan bang Iya Perlu garpu bang Awang ini Gak teh gak makannya bang Sementara anak istri awang di rumah kelaparan Ada-ada saja gagasan Allah memberikan makan malam hambanya Tahu Tuh Talking Lex PEMBICARA 1 Tuh Size Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tampaknya mau kena itu masih cukup layak untuk dijual itu. Kalau mau kena itu dijual, saya sholat nanti pakai apa? Pakai daster. Allah tidak akan menguji hambanya dengan sesuatu di luar kesanggupannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kitab-kitab-kitabnya beriman kepada Rasulnya beriman kepada hari akhir atau kiamat. Dan yang ke-6 beriman. Dan yang ke-6 beriman kepada kodak, takdir Allah. Terima kasih. 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 Nah, jadi kalau ada orang mau beli iman lo, mesti membunuh lo dulu, gitu. Ya, nggak terpikir nyawasan ke sana, Pak. Gini aja, gini aja. Coba Bang Asrul tawarin Ustadz Ferry. Mungkin dia ngerti gimana cara jual beli iman yang dimaksud Bang Asrul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ente mau jual apa? Awak ini mau jual iman, Pak Ustadz. Ini mumpung bulan puasa. Awak kasih diskon. Astagfirullahaladzim. 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 Allah berfirman, tidak aku ciptakan jindan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Gimana mau ibadah dengan bener kalau nggak pakai iman? Tapi begini, Ustadz. Ini kalau saya nggak salah tangkep nih, ya. Jadi si Asrul nih, amek keluarganya, juga nggak bisa hidup. Tanpa makanan. Bener, ya kan? Betul. Baru saya mau ngomong begitu. Bang Asrul. Tolong jawab nih, Bang Asrul. Apakah saya yang notabene ketua musholat sekalipus anak Ustadz. Perlu memberi imannya Asrul. Nah, begini, Ustadz. Iman itu sesuatu yang sangat berharga. Lebih berharga dari dunia dan seisinya. Iman adalah kunci pokok dalam membentuk keislaman seseorang. Karena itu. Kan saya yang ngajarin begitu sama Bang Jek. Oh iya, ya. Baru minggu kemarin kalau nggak salahnya. Patut sama apa-apa. Iya, iya, iya. Benar, benar. Saya cuma mau tanya, apa perlu saya beri imannya Asrul? Itu. Sangat perlu. Alhamdulillah. Sangat perlu. Ini, ini buat jaga-jaga aja Ustadz ya. Ini kan Ustadz pasti meninggal dong. Begitu meninggal, nanti kan ditanya tuh. Nah, dipresa ke Iman. Kalau Iman, Ustadz rusak. Agak laku. Begitu ditimbang, tak domplang dia. Ya, hitung-hitung Pak Ustadz punya cadangan Iman. Baru sekarang ketemu kasus kayak gini. Apa? Eh, iya. Boleh Mama ikut ngomong? Silahkan, silahkan. Seri, seri, seri. Silahkan. Ya, lebih sama sama gue. Bang Asrul, imannya simpen aja. Karena Iman bukan barang dagangan. Ya, tapi awak ini butuh uang, Ustadz. 5 juta aja. Buat makan anak istri awal. Ruh, bagaimana kalau 200 ribu? Ah, boleh tuh Pak. Boleh. Kalau 200 ribu saya ada. Jadi Bang Asrul gak perlu jual apa-apa. Ya. Gitu kan, Pak? Ah, buat Asrul ada. Buat Papa beli kos. Tidak ada. Tunggu sebentar ya. Saya ambil dulu uangnya. Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Akhirnya anak istri awak bisa makan juga, Bang. Bersyukurlah. Sebab iman lo selamat. Biar diobrol kagak ada yang membeli. Iya, Bang. Dan bersyukurlah karena ente pulang pergi dikawal sama apart negara yang lagi puasa dan gak kepunya duit. Lokasi dikit. Biar kagak ngiler. Nah, ini. Awak kasih kau 5 ribu. Gak usah, Rul. Gak usah. Gue ikhlas. Gue gak ada maksud apa-apa. Tenang aja, men. Tenang. Ya, maksud gue dengan kongsi Udin. Wah. Wah. Sampai jumpa.